Intro Pekerjaan peningkatan ruas sisi jalan dan bronjong jembatan W Lahan di desa Tanjung Ratu, kecamatan W Pengubuan, Lampung Tengah diprotes warga karena dianggap asal jadi. Proyek tersebut juga tanpa papan informasi pekerjaan. Tokoh masyarakat sekaligus mantan politisi PDI Perjuangan Lampung Tengah, Abdullah Ridwan menjelaskan, bahwa pekerjaan yang diduga asal jadi tersebut berasal dari APBD Provinsi Lampung itu diduga tidak bertuan. Sehingga pekerjaan itu tidak selesai sesuai dengan RAB Juklak Juknis yang seharusnya. Pemerintah baik pusat maupun provinsi atau pemerintahwannya melalui Kabupaten Lampung Tengah, saya selalu masyarakat W Lahan di desa Tanjung Ratu Sangat memprihatinkan melihat pekerjaan yang menggunakan anggaran entah APBN atau APBD saya kurang paham karena proyek ini tidak diberikan merek apapun. Yang pasti ini saya lihat membenahi lonjok dan penebalan sisi jalan. Artinya penebalan sejalan menggunakan beton. Tetapi yang saya lihat, ini pekerjaan asal-asalan, lonjok air pun tidak dibertaikan, hanya meninggalkan batu-batu tanda. Kami berharap agar siapapun yang bertanggung jawab di proyek ini, agar dapat melihat mengerosiknya kembali, masyarakat tidak minta apa-apa dalam hal ini. Hanya masyarakat inginkan ini baik-bagus. Karena apabila terjadi banjir di sungai kecil ini, di jembatan W Lahan ini, dampaknya luar biasa. Selain tidak ada papan informasi terkait pekerjaan itu, dibangunnya bronjong bahwa jembatan itu fungsinya untuk menahan agar tanah, penahan badan jembatan tidak tergerus oleh aliran air saat penghujan, karena badan jembatan itu rentan tergerus yang menyebabkan badan jembatan akan ambruk. Jembatan ini terakhir kali direhab pada 2004 lalu, saat ini pembangunan bronjong jembatan, dan peningkatan sisi jalan yang mulai dibangun pada Oktober 2021 lalu, saat mangkrak dan tampak tidak selesai dikerjakan. Bahkan pengecatan pilar jembatan tampak ala kadarnya, masyarakat berharap adanya penjelasan baik dari pihak kontraktor maupun pemerintah terkait, apakah pekerjaan ini telah selesai atau bagaimana. Masyarakat juga meminta pemerintah terkait dapat turun ke lokasi, melihat secara langsung keadaan pekerjaan itu. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ricky Antoni melaporkan untuk Monologis TV.